Sejumlah staf di sebuah rumah sakit di jalur Gaza mengatakan telah terjadi peningkatan kelahiran bayi prematur, keguguran dan kematian bayi yang baru lahir akibat serangan Israel terus-menerus. Hal ini terjadi karena para wanita hamil menghadapi tekanan psikologis dan kondisi yang tidak higienis di samping bahaya fisik akibat perang. Di rumah sakit Nasir Dikh Khan Yunis, Direktur Departemen Bersalin dan Kamar Bersalin, Walid Abu Hatab mengatakan bahwa rumah sakit hanya dapat memberikan bantuan terbatas bagi ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan karena kekurangan bahan bakar, staf dan banyaknya pasien. Untuk mempertahankan daya listrik ke bangsal perawatan intensif dan bangsal bersalin, rumah sakit harus membatasi penggunaan bahan bakar. Samah Kista, seorang bidan yang sedang hamil sembilan bulan mengatakan bahwa layanan rumah sakit telah sangat terganggu. Khan Yunis, tempat rumah sakit Nasir berada, terletak di bagian selatan jalur Gaza. Puluhan ribu orang dari utara telah mengungsi di sekolah-sekolah dan tenda-tenda di Khan Yunis menyebabkan kepadatan yang parah di tengah kekurangan makanan dan air. Kista mengatakan ia harus berjalan kaki satu jam dari rumah sakit untuk mencapai tempat kerjanya setiap hari. Ia merasa khawatir dengan bahaya yang ia hadapi dan pemandangan yang ia lihat di tempat kerja setiap hari saat ia bersiap untuk melahirkan. Saya berada di tempat kerja setiap hari untuk mencapai tempat kerja setiap hari yang mencapai tempat kerja setiap hari untuk mencapai tempat kerja setiap hari. Sesuatu sudah berjaya dan kepentingan orang yang mencapai tempat kerja setiap hari dan canlandan-lehan. Kepala hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa Volker Turk pada hari Kamis mengatakan wabah penyakit dan kelaparan tidak dapat dihindari di Gaza setelah Israel melakukan serangan berminggu-minggu. Turk mengatakan bahwa menipisnya bahan bakar akan menjadi bencana besar di seluruh Gaza yang menyebabkan runtuhnya sistem pembuangan, limbah dan juga perawatan kesehatan.